Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara mengatasi PLC atau VLC media player yang lag atau patah-patah dan memang kalau misalnya kita lagi nonton film atau mungkin nonton kartun atau mungkin animu kalau misalnya kita nontonnya patah-patah ya nyebelin juga gitu kan jadi tiba-tiba nge-freeze dan sebagainya dan langsung saja kita mulai tutorialnya disini saya sudah punya contoh animu Dragon Ball ya saya nge-dragon ball animu bukan sih pokoknya dulu saya pas masih kecil saya suka nonton di Indonesia gitu kan hari minggu eh sebetul minggu dan langsung saja kita ini open beat dengan PLC dan saya kecilin aja deh tar tar ini nah jadi biar nggak copyright pak nih ya kalau misalnya copyright bahaya juga dan kalau misalnya patah-patah saya kasih contoh kayak gini ya contohnya dan disini memang terlihat nggak patah-patah tapi kalau misalnya kalian patah-patah ya cara fixnya gampang banget kalian cukup ke power option ini dan kalian dari power saver ya power saver kalau misalnya power saver ya untuk nonton saya sebenarnya saranin sih jadi biar lebih hemat baterai ya ya teman kalau misalnya kalian patah-patah ya kalian cukup ganti ke high performance aja jadi biar lancar ya gitu kan eh contohnya ya mungkin ya saya memang nggak ngelag cuman kalau misalnya terbagi temen-temen atau mungkin lu semua yang nonton video ini kalau ngelag ya silahkan coba dengan ganti dari power saver ke high performance Bang kok saya kalau misalnya nonton animu nih tiba-tiba ada abu-abu misalnya disini ya contohnya disini disini contohnya ada abu-abu gitu tiba-tiba abu-abu Nah kalau misalnya gitu abu-abu itu memang dari PLC nya kalau misalnya kalian abu-abu gitu ya biasanya udah abu-abu itu kan jadi normal lagi nah kalian cukup rewind atau balikin aja ke yang abu-abunya dan setelah kalian rewind ya niscaya atau ya semoga aja jadi normal lagi ya dan sebenarnya cukup segitu doaksi tutorialnya cukup simple padat dan mudah dan mungkin agak sedikit tidak jelas juga dan jangan lupa untuk like share dan subscribe nama saya Ray dari tutorial berhasil dan thanks for watching bye bye sub indo by broth3rmax